...motivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya. Selain itu, baik sekarang internal maupun eksternal. Mahasiswa Universitas Wisnu Wardana, Kota Malang, beraih medali emas jambang olahraga Voliputra DC Games ke-31, mendapat penghargaan dari pihak kampus. Penghargaan juga diberikan kepada lima mahasiswa berprestasi lainnya yang dianggap memberi citra positif kepada kampus Nusantara tersebut. Adalah Fahreza Raka Abinaya, mahasiswa program studi ilmu hukum yang mendapat bantuan dana pembinaan dari kampus sebesar 4,2 juta rupiah setelah meraih medali emas pada DC Games ke-31 bersama dengan tim nasional cabang olahraga Voliputra. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Rektor Tiga Bidang Kemahasiswaan UNEDA, Sikit Budi Santoso, di Aula Kampus UNEDA Rabu Siang 15 Juni 2022. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Tiga Bidang Kemahasiswaan UNEDA, Sikit Budi Santoso, mengaku bangga dan mengapresiasi atas seraihan prestasi ini. Menurutnya yang sudah berprestasi tetap harus dipertahankan. Kepada mahasiswa lainnya, Sikit juga memberikan peluang untuk mengukir prestasi di bidang apa saja, baik olahraga, bisnis, maupun bidang pendidikan. Sementara itu, Kepala Biru Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNEDA, Virina Lukining Tias, menyampaikan prestasi mahasiswa UNEDA tidak hanya internasional, melainkan tingkat nasional. Salah satunya adalah juara Tiga Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, atau Likmi 2022. Oleh karenanya bagi mahasiswa berprestasi, UNEDA memberikan apresiasi dan reward. Memberikan bahagian kepada 6 orang mahasiswa yang prestasinya tingkat regional sampai tingkat internasional. Jadi, untuk yang tingkat nasional ada, dari yang regional dulu, itu dari UKM Theater, kemudian ada poster terbaik untuk Lomba Theater juga, kemudian ada aktris terbaik, kemudian untuk tingkat nasional itu ada Lomba Inovasi Kewirausahaan, itu juara Tiga kemarin di Jogja, kemudian yang tingkat internasional ada mahasiswa kami dari Psikologi, kebetulan dia jadi SDG Speaker, jadi memenangkan pembatis itu. Kemudian satunya lagi adalah main tim bola volley Putra, DC Games 31. Yang jelas menambah kinerja kemahasiswaan kami, karena memang dari kementerian itu kan ada pemeringkatan kemahasiswaan, baik itu dari prestasi akademik dan non-akademik. Tentu saja dari prestasi yang diraih, baik itu dari lokal, regional, nasional, dan internasional, itu ada full point sendiri, dan itu tentu saja mendukung ketercapaian visi-misi di Kewirausahaan. Sementara Fahreza Raka Abinaya, peraih medali masjabang olahraga volley DC Games, mengaku bangga dengan mendapatkan apresiasi dari kampus. Fahreza mengaku sebelum tergabung sebagai atlet bola volley DC Games, dirinya berangkat dari Pro Liga, dan mengikuti tahapan seleksi selama dua bulan, di Sentul Bogor, Jawa Barat, hingga akhirnya menorehkan prestasi. Bagus-bagus, mengikuti seleksi. Seleksi di Sentul Bogoran, itu selama dua bulan kita di sana. Setelah itu ada pengumuman, 14 pemain yang masuk, yaitu yang dibawa di sini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV Melaporkan.